Jadi ini ada hal yang cukup menarik yang jarang terjadi di wilayah Banyumas Di antaranya ini masuk pesanan melalui lapas Ini yang pertama kalinya di wilayah Banyumas ini Jadi kita mendapatkan informasi dari masyarakat Bahwa ada beberapa narapidana selalu order barang tersebut untuk dimasukkan Kemudian dari masyarakat tersebut kita gali informasi Bagaimana identitas dari si pengirim atau si kurirnya Sementara menyampaikan hanya ciri-ciri saja Setelah melakukan pengamatan selama beberapa saat di sekitar lapas Kita akhirnya menemukan beberapa orang yang patut juga memiliki ciri-ciri yang sama Kita ikuti kemudian pada hari tertentu dia melakukan cenguk di lapas Kita masuk kita kemudian dengan petugas lapas dan didapatkan benar Ternyata dia telah membawa barang berupa sabu Yang disamarkan dengan alat kebutuhan sehari-hari narapidana disini Dia tempatnya ada di botol deodoran lah Itu dimasukkan disitu sebagai penyamaran yang dibesan oleh tiga narapidana Semuanya sudah kita melakukan penangkapan dan kita sidik Terima kasih Terima kasih